Anda menyaksikan News Update pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fitri Megantara, Pemirsa Wakil Presiden Yusuf Kala mengajak dunia internasional untuk memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan terorisme dan paham radikal. Ajakan itu disampaikan WAPRES dalam acara Second International Meeting on Counter Terrorism di Nusa Dua Bali. Menurut Wakil Presiden Yusuf Kala, terorisme sudah menjadi masalah antar negara, karena itu semua negara perlu memperkuat kerjasama dalam mengantisipasi bahaya teror. Menurut JK, para teroris tidak memiliki agama, tetapi mereka menggunakan agama sebagai kedok untuk berbuat apa saja dan kapanpun mereka mau. Tren aksi mereka pun sudah berubah tanpa memerlukan pendanaan besar. Karena itu JK mengajak negara-negara yang hadir dalam pertemuan ini agar tidak lagi mencari siapa dan dari mana teroris itu, tetapi lebih mendalami kenapa ada teroris. Jadi untuk mengatasi teroris tersebut, tentu yang pertama bukan hanya kita ingin mengetahui apa yang terjadi, di mana terjadi, tapi kenapa itu terjadi. Ini jarang sebenarnya dibicarakan, kenapa itu terjadi teroris seperti itu. Kenapa makin hebat, kenapa makin membawa korban yang besar dengan modal yang sedikit. Hari ini tentu kita, anda semua membicarakan masalah financing daripada terorisme. Tetapi bagi kelompok-kelompok yang radikal, sama dengan pencuri kadang-kadang lebih pintar dari polisi, kalau tidak ada uang, dia mencari cara yang lebih murah lagi.